Seorang tukang urut di Subang resmi menjadi jemaah calon haji yang akan diberangkatkan tahun ini. Ia mengumpulkan uang dari penghasilan mengurutnya selama 30 tahun. Rasa haru dan bahagia pun muncul dari para pelanggan jasanya maupun tetangganya. Wasti alias Maonong, sapa anak rapnya, warga Dusun Rancasari RT 09 RW 04 Desa Rancasari, Pamanukan, Subang, menjadi salah satu calon haji yang akan diberangkatkan ke Tanah Suci Mekah tahun ini. Ia yang saat ini berusia 85 tahun, mendaftarkan diri menjadi calon haji pada tahun 2013 lalu. Dan tahun 2023 ini, ia mendapatkan giliran berangkat di Klotar 12. Bukan tanpa perjuangan, selain penantiannya selama 10 tahun untuk mendapatkan giliran, ia juga sudah susah payah menabung selama 30 tahun. Ia sisihkan penghasilan dari jasa urut maupun ternakitik sedikit demi sedikit. Akhirnya, Maonong memijat mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Ia juga sering membantu orang saat akan melahirkan. Dengan ketekunan dan keyakinan yang kuat, ia bertekad mengumpulkan uang untuk biaya menunaikan ibadah haji di Tanah Suci. Berapa tahun ibu jadi tukang pejabku? Rasa bahagia pun muncul dari para pelanggan jasa, juga para tetangganya. Tadinya kan menghirat di Maonong, terus sekarang juga si Dede juga kalau sakit, kalau apa-apa, selain ke dokter, diurut juga. Terus sekarang Alhamdulillah katanya kan mau naik haji, ya kan? Alhamdulillah sebagai tetangga gitu yang baik ikman. Ikut senang ya? Ngerasa senang gitu. Diurut di sini ibu? Iya, enak banget. Lama duitnya. Alhamdulillah dia mau naik haji. Saya bersyukur sekali. Bahagia. Ikut senang ya? Ikut senang. Mama mau naik haji. Tahapan demi tahapan sudah ia lewati. Pelunasan hingga manasik haji pun dilakukan secara rutin, agar dalam pelaksanaannya dapat berjalan dengan lancar dan menjadi haji mabrur. Dian Firman Syah, Subang.